Lalu lintas yang digelar Polres Polewali Mandar siang tadi diiringi sejumlah insiden. Di antaranya tabrakan antara becak motor dan mobil akibat menghindari razia. Sementara seorang pemotor yang nyaris menabrak ke polisi lalu lintas. Razia lalu lintas Polres Polewali Mandar di jalan Trans Sulawesi Desa Bonebone siang tadi diiringi sejumlah insiden. Banyaknya kendaraan yang putar arah demi menghindari razia menyebabkan tabrakan antara mobil dan becak motor. Tidak ada korban dalam peristiwa kali ini. Ada pula oleh seorang pemotor yang dekat menerobos barikade hingga nyaris menabrak seorang polantas. Pengendara dihentikan karena membawa penumpang yang tidak mengenakan helm. Sementara razia pun menjaring sejumlah pelajar yang naik sepeda motor tanpa kelengkapan berkendara. Bawa pulang. Kenapa tidak pakai helm? Memang Rizal sudah sekolah? Sekolah. Sekolah kenapa sudah pulang jam begini? Bolos pasti Rizal ini. Bolos. Berapa umur uang dek? Berapa umur uang sekarang? 13. Untuk operasi rutin hari ini sasarannya bagi pengendara yang tidak memiliki kelengkapan, contohnya SIM dan STNK. Mobil motor-motor di arah barat, melaju ke timur, belum ada operasi sehingga menghindari operasi, akhirnya apa? Menabrak lawan arah. Sejumlah pengendaraan akal juga mencoba mengelabui polisi dengan cara menunggu rahasia selesai dilakukan jauh sebelum titik penertiban. Abdi Febriadi, Palewali Bandar, Selawesi Barat.